Setelah beberapa hari yang lalu sempat menyentil Lesti Kejora di media sosial pribadinya Kini, Dewi Persik harus pasrah menerima kabar terbaru dari mantan suaminya, Angga Wijaya Sontak saja, warganet langsung memberikan asumsi dan komentar yang cukup beragam di media sosial Bahkan banyak diantaranya, mengatakan bahwa kabar tak sedap itu merupakan karma pada Dewi Persik yang kerap menyindir Lesti Kejora Sebelumnya, Angga Wijaya mantan suami juga asisten pribadi Dewi Persik siap melepas masa duda Setelah bercerai dari biduan dangdut asal Jember itu, Angga akan menikah lagi dengan kekasih barunya Mantan suami pedangdut Dewi Persik, Angga Wijaya digabarkan akan menikah lagi setelah sempat mengalami trauma akibat perceraian Angga Wijaya mengaku sempat merasa trauma saat rumah tangganya dengan Dewi Persik kandas Kalau trauma sih mungkin ada, tapi nggak yang berlarut-larut, ucap Angga Wijaya Lantas Angga Wijaya membeberkan alasannya menepis rasa trauma akibat kegagalan rumah tangga dengan pelantun lagu Mimpi Manis tersebut Karena saya mikirnya usia yang terus bertambah, hidup kan harus terus berjalan, nggak perlu yang didramatisir sih, bebernya Tak hanya itu, Angga Wijaya ternyata sudah menemukan tambatan hatinya Kebetulan sudah bertemu orang yang bisa saling paham, komunikasi juga bagus, imbuhnya Atas hal tersebut, Angga Wijaya seolah tak memiliki alasan untuk tidak membawa hubungannya dengan sosok tersebut ke jenjang pernikahan Nggak ada alasan saya untuk menundak itu, bebernya Menurut Angga Wijaya, sosok kekasihnya tersebut sudah siap diajak untuk membina rumah tangga Menurut saya udah beliau bukan orang yang tidak bisa diajak berumah tangga, tandasnya Ungkap sempat mengalami trauma setelah bercerai dari Dewi Persik, Angga Wijaya dikabarkan akan menikah lagi Keputusan untuk melenggang ke jenjang pernikahan pun merupakan keputusan yang diambil oleh keduanya Kita obrolin sama dia benar-benar mulai dari persiapan, ke depannya, terus rencana-rencana kecil yang akan kita wujudkan dalam rumah tangga itu kita sudah susun, paparnya Dalam tayangan tersebut, Angga membeberkan tanggal yang akan menjadi hari bahagianya dengan sang kekasih Tanggalnya itu tanggal 23 bulan 6 lokasinya di Jakarta, ungkapnya Kendhati akan segera menikah, Angga Wijaya mengaku sempat ada keraguan Agar ragu, apakah gue bisa secepat ini berumah tangga kembali, tuturnya Rupanya mantan suami Dewi Persik itu mengkhawatirkan penilaian publik tentang dirinya Terus gimana penilaian halayak ramai menilai tentang gue? Itu kan sempat dipikirin, imbuhnya Keraguan tersebut akhirnya tak dihiraukan oleh Angga Wijaya Pasalnya sebelum menikah ia dan sang kekasih sudah memiliki komitmen Kalau mau mikirin omongan mereka kan gak ada habisnya Gue yang menjalani, gue yang akan berumah tangga Cukup ke depannya kalau kesah antara gue dan istri aja yang tahu Terima kasih telah menonton!